Hanyong Hase, Yorobun, jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 33. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas bab 33. Songpion itu kue songpion. Mandelda itu membuat, ini sebenarnya bawah sini ada rial. Karena bertemu dengan nien, jadi rialnya dihilangkan. Artinya membuat mandelda. Terus Jehom, Jehom hada itu praktek langsung. Do itu juga, rial sui soyo itu bisa. Mengartikannya dari belakang. Jadi, bisa melakukan praktek langsung juga. Membuat kue songpion. Target pembelajaran kita yaitu memperkenalkan dan membicarakan rencana. Tata bahasanya yaitu get dan nen. Get itu bisa diartikan pastinya. Dan nen itu bisa diartikan yang. Kosa katanya, tahun baru imlek atau sholal. Dan hari raya panen atau cusok. Informasi dan budayanya yaitu hari raya korea. Kita langsung lanjut saja ke Dewa Il. Percakapan 1 Langsung saja kita bahas percakapannya. Sirihan Jihun si Solare goyange caldani wasoyo Jihun si Berarti mbak jihun Solare berarti pada Hari raya imlek Tahun baru imlek Goyange ke kampung halaman Cal itu dengan baik Danio oda Itu pergi dan kembali Sang syiat oyo berarti sudah Cara bacanya dari belakang Apakah sudah Pergi dan kembali Dengan baik ke kampung halaman Pada Tahun baru imlek Terus ne Iya Orenmane Setelah sekian lama Gajuk derel Berarti keluarga-keluarga Buayo Buaso Buda Itu kata dasarnya Itu melihat So Karena Congmal Sungguh Jowayo Itu Bagus Sang syiat oyo Sudah Jadi cara bacanya dari So Karena Melihat Keluarga-keluarga Setelah sekian lama Jadi Sudah Sangat Bagus Rihan Sinan Itu Serihan Solare Pada Tahun baru imlek Mo Apa Hei soyo Sudah melakukan Jadi Serihan Pada Tahun baru imlek Sudah melakukan Apa Hangguk jinggu Berarti teman korea Jibe Kerumah Gada Pergi So Kemudian Toguk 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 Itu kue Tok Do Mokta Itu makan Go Dan Yud Nori Itu permainan Yud Do Juga Hada Melakukan Sang syiat oyo Sudah Jadi Cara bacanya Dari So Pergi Ke rumah Teman korea So Kemudian Sudah Kemudian Makan Juga Kue Tok Dan Sudah Bermain Yud Nori Jemi Isot Get Ge So Jemi Ita Menyenangkan Sangsyat Berarti Sudah Ge So Berarti Pastinya Sudah Menyenangkan Terus Ne Iya Congmal Sungguh Jemi Isot So Jemi Ita Menyenangkan Sangsyat Oyo Sudah Jadi Iya Sungguh Sudah Menyenangkan Geriku Dan Jinggu Teman Bumonim Orang tua Ke Kepada Jadi Kepada Orang tua Teman Sebe Do Hago Sebe Hada Itu Sungkem Jadi Dia Sungkem Go Dan Sebe Tun Itu Ampau Do Juga Bada Menerima Sangsyat Oyo Sudah Jadi Dia Kepada Orang tuanya Teman Sudah Sudah Sungkem Ini Sungkem Dan Sudah Mendapatkan Ampau Kita Lanjut Yang Bawah Wah Wah Berarti Congmal Sungguh Tekbyul Hada Itu Istimewa Nyen Berarti Yang Gyeonghom Itu Pengalaman Hada Melakukan Sangsyat Neo Berarti Sudah Jadi Sudah Melakukan Pengalaman Yang Sungguh Istimewa Congmal Sungguh Jowa Jowa Get Get Soyo Jowa Itu Bagus Ya Jota Sangsyat Sudah Get Soyo Get Pastinya Jadi Pastinya Sudah Bagus Sudah Sangat Bagus Karena Ada Congmal Kita Lanjut Yang Ke Bagian Samping Disini Ada Gyeonghom Itu Pengalaman Gyeonghom Iwisaiso Berarti Di Perusahaan Ini Ilhada Itu Bekerja Nenggot Nggak Usah Diartikan Jow Ege Berarti Jow Itu Saya Ege Itu Kepada Jota Bagus En Berarti Yang Gyeonghom Itu Pengalaman Sangsyat Oyo Berarti Sudah Jadi Cara Bacanya Dari Nenggot Ini Komanya Berarti Langsung Dari Belakang Juga Bisa Jadi Sudah Pengalaman Yang Bagus Kepada Saya Bekerja Di Perusahaan Ini Maksudnya Bisa Diharikan Dari Sini Bekerja Di Perusahaan Ini Itu Sudah Pengalaman Yang Bagus Kepada Saya Maksudnya Sudah Menjadi Pengalaman Yang Bagus Terus Bawahnya Yoheng Hamion Jika Berwisata Yorokachi Berbagai Macam Atau Berbagai Jenis Johen Yang Bagus Jota Itu Bagus Gyeonghom Hada Itu Pengalaman Riel Suisoyo Berarti Bisa Cara Bacanya Dari Mion Kalau Ada Mion Itu Dibaca Dulu Berarti Jika Berwisata Itu Bisa Menjadi Pengalaman Yang Bagus Pengalaman Yang Berbagai Macam Berarti Bisa Menjadi Pengalaman Yang Berbagai Macam Yang Bagus Kita Lanjut Saja Ke Yang Bagian Samping Kanan Disini Ada Oren Man Setelah Sekian Lama Oren Mane Oren Mane Setelah Sekian Lama Chodeng Hagyo Chodeng Hagyo Itu Berarti SD Hagyo Itu Sekolahan Chodeng Itu SD Com Pertama Sekolahan Pertama Berarti SD T Berarti Ketika Atau Saat Jinggu Teman Manada Bertemu Sang Siyatoyo Sudah Jadi Cara Bacanya Setelah Sekian Lama Sudah Bertemu Teman Ketika SD Tuan Si Si Tuan Oren Mane Berarti Setelah Sudah Sudah Lama Gak Bertemu Atau Sudah Sekian Lama Ne Iya Inyon Mane Bwip Ne Inyon Berarti Dua Tahun Mane Berarti Selama Bisa Dekat Selama Bwip T Itu Bertemu Jadi Bertemu Selama Dua Tahun Maksudnya Sudah Bertemu Dua Tahun Lalu Kita Kita Lanjutkan Baja Bawa Ini Ada Pertanyaan Yang Ilpon Ilpon dulu Cihun Si Mbak Cihun Solare Odie Kasoyo Solare Berarti Pada Tahun Baru Imlek Odie Kemana Atau Dimana Kasoyo Sudah Pergi Jadi Mbak Cihun Sudah pergi kemana Pada tahun baru Imlek Jawabannya ini Oh ini ya Jawabannya Ilbon Goyang berarti Sudah pergi ke kampung halaman Terus yang Ilbon Rian Sinan Pada tahun baru Imlek Sudah melakukan apa Jawabannya ini Berarti Hangguk jinggu jibe ga so Tokuk do moko yut nori do he soyo Hangguk jinggu Kerumah teman jibe kerumah Kerumah teman korea Gada pergi So kemudian Tokuk itu kue tok Mokta makan go Dan yut nori do he soyo Sudah melakukan juga yut nori Cara bacanya berarti Pergi ke rumah teman korea Kemudian makan kue tok Dan sudah bermain yut nori juga Kita lanjut ke Ohwi Il Kosa kata satu Disini ada Solal Itu tahun baru Imlek Itu aja mengatakannya Terus disini ada Hanbok el Ipta Ipta memakai untuk baju Untuk pakaian Hanbok itu pakaian tradisional korea Hanbok Terus Sebe Hada itu sungkem Dokdam El Hada itu memberi wajangan Berarti Dokdam itu wajangan Sedangkan Dokdam El Hada itu mendengarkan wajangan Kita lanjut yang bawah Ini ada Sebedon El Juda Sebedon itu ampau Juda memberi Berarti memberi ampau Sedangkan Sebedon El Hada berarti menerima ampau Atau mendapat ampau Tok Google Mukta Berarti makan kue tok Yut nori relhada itu bermain yut nori Permainan yut ini ya Yut nori itu Kita lanjut ke bagian bawah Ini contoh-contoh tinggal menggabungkan saja ya Ini disini sudah ada jungdapnya Ada jawabannya Kita lewati Nah langsung Moon Bob Il Tata bahasa satu Disini ada particle gate Itu artinya pastinya Pastinya Diartikan pastinya Langsung ke contohnya Solare pada tahun baru Imlek Hangguk Jinggujib Berarti Rumah teman korea Jode Itu undangan Batas soyo Sudah menerima Jadi sudah menerima undangan Ke rumahnya teman korea Pada solal Tahun baru Imlek Jawabannya Jongmal Sungguh Jota Bagus Gis soyo Pastinya Jadi pastinya Sungguh Bagus Bawahnya Yo cem Akhir-akhir ini Iri manaso Itu pekerjaan Manta Berarti banyak Berarti akhir-akhir ini Banyak pekerjaan So Kemudian Nomu Sangat Bapayo Sibuk So itu bisa diartikan Kemudian Dan bisa juga diartikan karena Misal kita diartikan karena Coba Karena Akhir-akhir ini Banyak pekerjaan Sangat sibuk Itu juga bisa Tergantung Enaknya kita saja Terus lanjut ke bawahnya Iri manaso Pekerjaan banyak So Kemudian Himdel 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 Itu capek Atau sulit Nah Terus Geta Berarti pastinya Jadi Iri manaso Karena Pekerjaannya Banyak Jadi Pastinya Sulit Atau capek Terus OJ Kemarin J Sengil Berarti Ulang tahun Saya Pati Berarti Pesta Parti Hes Hed Nende Hed Melakukan Sangsyat Sudah Nende Tukoma Jadi Sudah Melakukan Pesta Ulang tahun Saya Kemarin Cingkudel Teman Teman Manta Itu Banyak Wasoyo Sudah Datang Terus Bawahnya Sonmul Itu Berarti Hadiah Juga Sonmul Itu Hadiah Manta Itu Banyak Beda Menerima Sangsyat Sudah Gesoyo Berarti Pastinya Pastinya Sudah Menerima Banyak Hadiah Juga Kita Lanjutkan Ke Bagian Bawah De Cocok Congbo Langsung Saja Contohnya I Em Siki Berarti Makanan Ini Masit Gesoyo Masita Itu Enak Gesoyo Berarti Pastinya Makanan Ini Pastinya Enak Terus Gajok Keluarga Yoheng Wisata Jadi Wisata Keluarga Jemi Isot Gesoyo Jemi Ita Itu Menyenangkan Sangsyat Sudah Gesoyo Pastinya Wisata Keluarga Pastinya Sudah Menyenangkan Nah Ini Ada Ada Soal Ini Contoh Soal Ya Yang Ilbon Kita Caranya Baca Dari Belakang Gorda Pilihlah Jawaban Yang Benar Dengan Membaca Percakapan Ilbon Iri Pekerjaan Nomu Sangat Manayo Terus Ilbon Bapa Bapa Gesoyo Bapa Sibuk Gesoyo Pastinya Sibuk Ipon Bapa Gesoyo Bapa Bapa Ayu Informalnya Sangsyat Berarti Sudah Gesoyo Pastinya Pastinya Sudah Sibuk Ini bedanya Cuman Kalau yang Ini Gak ada Sudahnya Kalau yang Ini ada Jawabannya Ilbon Pastinya Sibuk Karena Dia Akhir-akhir Ini Banyak Pekerjaan Kita Lanjut Yang Bawahnya Ibon Sangsyat Oyo Sudah Jadi Sudah Berwisata Ke Pulau Jeju Pada Minggu Lalu Ilbon Congmal Jemi Gesoyo Congmal Sungguh Jemi Ita Menyenangkan Gesoyo Pastinya Pastinya Sungguh Menyenangkan Yang Ibon Congmal Sungguh Jemi Isot Gesoyo Jemi Ita Menyenangkan Sangsyat Sudah Gesoyo Pastinya Jadi Pastinya Sudah Sangat Menyenangkan Jung Daben Ibon Iida Karena Disini Soalnya Itu Sudah Berarti Jawabannya Juga Pakai Yang Sudah Kalau Yang Ini Kan Gak Ada Kata Sangsyat Atau Sudah Jadi Pakainya Jawaban Yang Ini Kita Lanjut Ke Soal Yang Bawah Nah Ini Ada Ilbon Gimbab Mandroso Gimbab Itu Gimbab Mandelda Membuat Sangsyatoyo Sudah Jadi Sudah Membuat Gimbab Jom Desio Desida Itu Bisa Dihartikan Makan Atau Minum Jom Itu Agak Maksudnya Ini Untuk Menawarkan Jadi Makanlah Jawab Jawab Masit Gesoyo Masita Itu Enak Gesoyo Pastinya Enak Yang Ibon Cinggu Hanteso Hanteso Itu Dari Dari Cinggu Teman Sengil Ulang Tahun Sonmul Hediah Bada Menerima Sangsyatoyo Sudah Sudah Menerima Hediah Ulang Tahun Dari Teman Jawabannya Joh Gesoyo Nah Joh Itu Bagus Gesoyo Pastinya Pastinya Bagus Yang Sambon Bake Itu Diluar Nun Salju Mani Itu Banyak One Datang Diluar Banyak Datang Salju Jawabannya Nalsiga Nalsi Itu Cuaca Cub Itu Dingin Gesoyo Pastinya Jadi Pastinya Cuacanya Dingin Sabon Oce Kemarin Nomu Sangat Dooso Karena Panas Dopta Itu Panas Terus Cam Itu Sangat Persamaannya Aju Mood Tidak Bisa Jada Tidur Sangsyatoyo Sudah Jadi Karena Kemarin Sangat Panas Terus Sudah Tidak Bisa Tidur Ini Jamel Jada Bukan Cam Ini Jamel Jada Itu Artinya Tidur Terus Jawabannya Pikun Hagesoyo Pikun Hada Itu Capek Atau Lelah Gesoyo Pastinya Pastinya Lelah Itu Kita lanjut Ke Dewa I Nah Ini Ada Percakapan Dua Ada Si Hyeong Supika Si Mbak Supika Cusok Itu Hari Hari Raya Cusok Itu Hari Raya Panen Yon Yuu Itu Libur Panjang Atau Libur Yang Berurutan Mo Itu Apa Hada Melakukan Rilkoyo Akan Jadi Mbak Supika Akan Melakukan Apa Pada Liburan Panjang Cusok Atau Liburan Panjang Hari Raya Panen Terus Jawabannya Gleseo Entahlah Acik Cal Mora Gesoyo Acik Itu Masih Belum Cal Itu Dengan Baik Mora Itu Tidak Tahu Gesoyo Pastinya Atau Akan Jadi Mengartikannya Entahlah Berarti Saya Masih Tidak Tahu Dengan Baik Terus Heong Sinan Berarti Si Heong Heong Sinan Yo Berarti Kalau Si Heong Mengartikannya Kita lanjut Percakapan Selanjutnya Jonen Itu Saya Cingkudel Haku Berarti Cingkudel Itu Teman-teman Haku Dengan Gyeongbuk Gung Istana Gyeongbuk E Berarti Ke Gada Pergi Rio Gohada Hendak Rio Go Heo Jadi Saya Hendak Pergi Ke Istana Gyeongbuk Dengan Teman-teman Terus Goyang Ke Kampung Halaman Mut Tidak Bisa Gada Itu Pergi Terus Nen Berarti Yang Saram Orang-orang Wih Untuk So Wih So Ini Untuk Yorokaji Berbagai Macam Heng Sa Itu Acara Heo Melakukan Jadi Dia Saya Itu Hendak Pergi Ke Istana Gyeongbuk Dengan Teman Gokie So Disitu Berarti Dari Wih Karena So Karena Wih So Itu Untuk Ya Berarti Cara Mengartikannya Langsung Dari Belakang Berarti Disitu Melakukan Acara Berbagai Macam Untuk Orang-orang Yang Tidak Bisa Pergi Ke Kampung Halaman Terus Jawabannya Gereo Begitu Gamyon Berarti Gada Pergi Mion Jika Jika Pergi Mo Itu Apa Mol Terus Hada Melakukan Real Su So Bisa Jadi Gereo Begitu Jadi Bisa Melakukan Apa Jika Pergi Terus Seheng Menjawab Hangguk Kek Jontong Hangguk Itu Korea Berartinya Jontong Itu Budaya Jontong Itu Tradisional Jontong Terus Nol Itu Berarti Nori Permainan Nol Takan Permain Kalau Nori Itu Permainan Do Itu Juga Hada Melakukan Real Su Ita Itu Bisa Go Dan Song Pion Itu Kue Song Pion Mandel Da Membuat Je Hom Berarti Praktek Langsung Je Hada Terus Do Juga Real Su So Yo Bisa Jadi Cara Bacanya Dari Sebelum Go Bisa Melakukan Juga Permainan Tradisionalnya Korea Dan Bisa Juga Praktek Langsung Membuat Kue Song Pion Terus Supi Kasih Mbak Supika Do Juga Kaji Kayo Berarti Pergi Bersama Mbak Supi Kasih Berarti Mari Pergi Bersama Juga Maksudnya Langsung Ke Yang Samping Sini Ini Ada Yon Yue Itu Libur Liburan Berurutan Atau Libur Panjang Mengertikannya Libur Panjang Juga Bisa Yon Yue Pada Libur Panjang Yoheng Wisata Oda Itu Oda Itu Datang Nian Itu Yang Ke Jukdel Itu Keluarga Keluarga Mani Manta Itu Banyak Isoyo Ada Ada Tanda Tanya Berarti Apakah Berarti Apakah Ada Banyak Keluarga Keluarga Yang Datang Wisata Pada Hari Libur Panjang Itu Ibon Jue Pada Minggu Kali Ini Ibon Itu Kali Ini Terus Gemyoil Itu Hari Gemyoil Itu Hari Jumat Gongyuwil Itu Hari Libur Nasional Iraso Berarti Karena Jadi Sahel Dongan Sahel Itu Empat Hari Selama Yon Yue Berarti Hari Libur Panjang Berarti Pada Minggu Kali Ini Itu Karena Hari Libur Hari Jumat Itu Hari Libur Nasional Jadi Libur Panjang Selama Empat Hari Kita Lanjut Yang Bagian Kanan Ada Heng Sa Itu Acara Acara Terus Orininal Itu Hari Anak Dwi Mion Dwi Da Itu Menjadi Mion Itu Jika Bisa Dihartikan Jika Sudah Hari Anak Atau Jika Menjadi Hari Anak Itu Maksudnya Orini Itu Anak Anak Wihesok Untuk Yorokaji Berbagai Macam Heng Sa Acara Yolida Itu Membuka Jadi Jika Sudah Hari Anak Itu Membuka Berbagai Macam Acara Untuk Anak Anak Huri Wihesok Di Perusahaan Kami Yon Mal Itu Yon Mal Itu Akhir Tahun Yon Mal Terus Maja Majajik Wondel Mata Itu Bisa Dihartikan Benar Majayo Atau Terkena Jik Wondel Berarti Pegawai Wihesok Untuk Yoro Berbagai Hengsa Acara Jun Bihada Menyiapkan Sang Sieto Yos Sudah Jadi Dari Subject Ini Di Perusahaan Kami Sudah Mempersiapkan Acara Berbagai Acara Untuk Pegawai Pegawai Maja Itu Benar Akhir Tahun Berarti Ini Untuk Para Pegawai Pada Akhir Tahun Gitu Aja Mengartikannya Kita Langsung Lanjut Ke Bawah Ada Pertanyaan Il Si Heong Cusok Pada Hari Raya Panen Mau Rio Go Heo Mau Apa Hada Melakukan Rio Go Hada Rio Go Heo Itu Hendak Jadi Si Heong Hendak Melakukan Apa Pada Raya Panen Jawabannya Ini Il Pound Giong Buk G G G Dari Belakang Rio Go Hada Hendak G G Dari Pergi G G G G G G I Yang I pun Gyeongbuk gungi Di istana Gyeongbuk Oton itu yang seperti apa Hengsa itu acara Ga berarti subjek Isoyo ada Jadi di istana Gyeongbuk itu ada acara yang seperti apa Jawabannya ini Hanggukejontong itu tradisionalnya Korea Nul itu permainan Wah Dan atau dengan Songpionol Mandelda Berarti membuat kue songpion Riel su isoyo bisa Jadi bisa membuat kue songpion Dan bermain tradisionalnya Korea Kita lanjut ke Ohwi Ili Kosa kata 2 Ini ada Cusok Itu hari raya panen Terus Goyange Neriogada Goyang itu kampung halaman Neriogada berarti Nerida itu turun Pergi turun ke kampung halaman Bisa diartikan Pulang ke kampung halaman Atau mudik ke kampung halaman Terus Jinjokjip itu rumah kerabat Jinjokjip itu kerabat E berarti ke Gada pergi Pergi ke rumah kerabat Carierel jineta Carierel jineta itu Upacara Nenek moyang Atau carier Ubacara Nenek moyang Jineta itu Melewati waktu Bisa Atau diartikan Ubacara juga bisa Terus Jolhada itu Sujud Oh Bersujud ya Jolhada itu sujud Terus kita lanjut Ke bawah Songmyohada itu berziarah Songpionol mandalda Berarti membuat kue songpion Buremdal itu bulan purnama Boda melihat Jadi melihat bulan purnama Songwon itu harapan Bilda itu memohon Memohon harapan Kita lanjut ke bawahnya Nah ini di bagian ini Tinggal menyocokkan Berarti cara bacaan di belakang Masukkanlah dengan memilih Di contoh ekspresi yang benar Pada gambar Tuh ini ada Jungdabennya Bawahnya Kita lewati saja Lanjut ke Moonbob I Tata bahasa 2 Adanan itu bisa diartikan Yang Langsung ke contoh Hangguk Saramderun Berarti orang-orang Korea Myeongjol itu hari raya Myeongjol Terus butong Biasanya Mohesoyo Mohyyo Berarti Moh itu apa Hyyo itu melakukan Berarti orang-orang Korea Itu biasanya Melakukan apa Pada Pada hari raya Gitu Ini Partikel Nen Ini juga bisa diartikan Subjek ya Berarti ini Dibaca dulu sebelumnya Kalau contoh yang ini An itu Ini Subjeknya Berarti orang-orang Korea Langsung dari belakang Gitu Cara bacanya Terus yang Bawahnya Nah Goyangi Goyangi Ke kampung halaman Neryogada Berarti pulang Sarami Itu orang Manayo Banyak Subjeknya Nen Berarti Pulang ke kampung Oh ini yang-yang Berarti artinya Berarti Banyak orang yang Pulang ke kampung Halaman Jadi bisa diartikan Yang Atau Bisa juga Diartikan Subjek Subjek Langsung ke contoh Bahwanya Jigem Sekarang Deda Itu berarti Mendengarkan Nen Berarti Yang Nore Itu lagu Moyo Apa Berarti Apa Lagu Yang Didengarkan Sekarang Yocem Akhir-akhir ini Hangguk Esok Di Korea Yuheng Hada Itu terkenal Populer Yuheng Hada Itu bisa terkenal Atau populer Nen Berarti Yang Nore Lagu Jadi Lagu Yang Terkenal Di Korea Akhir-akhir ini Baru Sinen Si baru Musen Apa Irel Itu pekerjaan Atau urusan Haseo Berarti Ilhada Itu bekerja Seo Itu untuk Menanyakan Sida Untuk menghormati Si baru Itu Bekerja Apa Jawabannya Jonen Saya Gagu Itu metal Mandel Da Membuat Nen Yang Ilheo Bekerja Jadi Bekerja Yang membuat Metal Kita lanjut Ke yang Bawa Dejocok Congbo Langsung Saja Contohnya Mandel Da Membuat Nen Yang Emsik Makanan Berarti Makanan Yang Dibuat Terus Manden Emsik Ini juga Sama Artinya Mandel Da Nen Ini disini Emsik Itu makanan Makanan Yang dibuat Ini Manden Emsik Dan Manden Emsik Itu artinya Sama Cuman Yang Manden Emsik Ini Disingkat Lebih Singkat Kita lanjut Ke yang Soal Contoh Soal Bingkane Matnen Biayonel Bogies Sogola Dewar Luan Song Hase Lengkapilah Percakapan Dengan Memilih Di Contoh Ekspresi Yang Benar Pada Baris Kosong Ilbon Hanyong Haseo Halo Jonen Saya Hanggu Gonsore Berarti Konstruksi Korea Gonsol Itu Konstruksi Momomomo Adit Imida Berarti Adalah Adit Terus Banggap Semida Senang Bertemu Denganmu Terus Jawabannya Apa Ilbon Daninen Danida Itu Pergi Dan Kembali Tapi Kalau Depannya Sekolahan Berarti Bisa Juga Dihartikan Saya Belajar Di Sekolahan Kalau Depannya Pabrik Bisa Dihartikan Bekerja Di Pabrik Jadi Danida Itu Flexible Tergantung Depannya Kalau Disini Hanggu Gonsore Danida Berarti Bekerja Artinya Jadi Hanyong Haseo Halo Saya Itu Adalah Adit Yang Bekerja Di Konstruksi Korea Terus Banggap Semida Senang Bertemu Dengan Yang I B Yo Tem Akhir Akhir Ini Nal Siga Cuacanya Cam Sangat Tata Tata Cio Tata H Itu Hangat Cio Itu Kan Berarti Hari Akhir Akhir Ini Cuacanya Sangat Hangat Kan Gitu Terus Jawabannya Ne Iya Greso Sehingga Pageso Keluar Momomomo Sarami Mane Berarti Orangnya Penyak Jawabannya undunghanen Berarti yang berolahraga Berarti ya Sehingga banyak orang-orang Banyak orang yang berolahraga di luar Sambon Barusi, si baru Oton irelhaseo Oton yang seperti apa? Irelhaseo berarti bekerja Si baru bekerja yang seperti apa? Jonen saya gagu Mebel momo-momo Irelhaseo bekerja Jawabannya mandenen Yang membuat Jadi saya bekerja yang membuat Mebel gitu Peralatan mebel ya maksudnya Kita lanjut ke yang bawah Ada contoh lagi Ilbon Tuan berarti si tuan Wisaiso di perusahaan irelhaseo bekerja Si tuan bekerja di perusahaan Gewisanen Berarti Ge itu itu Wisa perusahaan Perusahaan itu Si chong gencoe isoyo Si chong itu balai kota Terus gencoe itu di sekitar Isoyo ada Ada di sekitar balai kota Terus jawabannya ini ada Bahwa Tuani ilhanen wisanan Si chong gencoe isoyo Berarti jawabannya tuani ilhanen Berarti Pekerjaannya tuan Ilhanen itu Nen yang Ilhada bekerja Wisa perusahaan Nen itu yang Cara bacaan dari sini Subseksnya Perusahaan yang Bekerja si tuan itu Ada di sekitar Balai kota Terus yang Ibon Rihan Rihan Oh ini baca dulu ya Ibon Rihan Berarti si rihan Juse Itu jus Masiyoyo minum Juse Berarti jus itu Orangi Ceruk Juse Berarti adalah Jus ceruk Kita langsung ke Jungtapnya Rihan Masiyanan Juse Orangi Juse Rihan Masiyanan Berarti rihan Masiyanan itu minum Nen Berarti yang Juse itu jus Nen itu Subseksnya Jadi Jus yang Diminum si rihan Itu adalah Jus orangi Jus ceruk Kita lanjut ke Waldung Aktifitas Disini ada Daem ilko Jilmune Dabhasyo Berarti Jawablah Jilmun Pertanyaan Dengan Membaca Berikut Kita basah dulu Disini ada Jinanju Itu minggu lalu Kemyoil Hari Jumat Nen Berarti Subjek Hari Jumat Minggu lalu Solaryosemida Berarti Solal Itu tahun baru Imlek Sangsyatsemida Berarti Sudah Hari Jumat Minggu lalu Itu Sudah Hari Imlek Tahun baru Imlek Terus Jonen Saya Solaryo Pada tahun baru Imlek Hangguk Jinggu Teman Korea Jip Rumah E Berarti Ke Jode Undangan Bada Menerima So Karena Jadi Saya Menerima Undangan Ke rumah Teman Korea Pada Tahun baru Imlek Jinggu Jip Berarti Rumahnya Teman E Ke Gasmita Gada Pergi Sangsyatsemida Sudah Jadi Sudah Pergi Ke rumah Teman Jinggu Haraboji Halmoni Nen Heng Bokel Han Bokel I Go Gyesus Semida Berarti Jinggu Haraboji Berarti Ayahnya Teman Haraboji Oh Kakek ya Haraboji Itu Kakek Kakeknya Teman Wah Dan Halmoni Nenek Itu Han Bokel Itu Pakaian Tradisional Korea I Ta Memakai Go Isoyo Kan Sedang Nah Ini Go Gyesida Gyesida Itu Dan Isoyo Sama Artinya Ada Karena Ini Orang Tua Berarti Kita Harus Hormat Pakainya Yang Gyesida Berarti Sangsyat Semida Sudah Jadi Sudah Go Isoyo Sedang Memakai Pakaian Tradisional Korea Jonen Saya Haraboji Berarti Kakek Wah Dan Harmony Nenek Jing Gwe Bumonim K Berarti Bumonim Itu Orang Tua Orang Tuanya Teman K Berarti Kepada Jol Hada Itu Bersujud Sang Sya Semida Sudah Jadi Saya Sudah Bersujud Kepada Orang Tuanya Teman Kakek Kakek Dan Nenek Nya Langsung Kebawah Hangguk Esonen Di Kor Kita Lanjutkan Hangguk Esonen Di Korea Solare Pada Tahun Baru Imlek Orendel Ke Orrendel Berarti Orang Tua Ke Kepada Jolhada Bersujud Mionso Sambil Sehe Insa Itu Salam Tahun Baru Derida Memberi Nende Koma Berarti Di Di Korea Memberi Salam Tahun Baru Sambil Bersujud Kepada Orang Tua Pada Tahun Baru Imlek I Gosen Ini Berarti Momomomo Irago Hamida Dinamakan Momomomo Jolhan Hwe Jolhada Bersujud Nyen Hwe Sesudah Atau Setelah Gajuk Del Berarti Keluarga Keluarga Moyoso Moida Ini Itu Berkumpul So Kemudian Kaji Bersama Tok Gukel Moko Berarti Makan Kue Tok Sang Sya Semita Sudah Jadi Sesudah Bersujud Itu Keluarga Keluarga Berkumpul Kemudian Makan Kue Tok Bersama Hangguk Eso Di Korea Com Pertama Kali Moko Makan Buat Nende Berarti Buat Soyo Itu Pernah Jadi Pernah Makan Pertama Kali Di Korea Congmal Sungguh Masita Itu Enak Sang Sya Semita Sudah Jadi Sudah Sangat Enak Atau Sungguh Enak Ini Songmal Itu Sungguh Terus Gerigo Dan Jinggu Gajuk Keluarganya Teman Gua Dan Dengan Hamke Itu Bersama Yud Nori Permainan Yud Hada Melakukan Mionso Sambil Celgoun Celgopta Kata dasarnya Itu Menyenangkan Nien Berarti Yang Haru Itu Hari Boneda Melewati Boneda Itu Melewati Sansia Semita Sudah Sudah Melewati Hari Yang Menyenangkan Sambil Bermain Permainan Yud Bersama Dengan Keluarganya Teman Selgoun Haru Rol Boneseo Itu Bisa Dihartikan Juga Selamat Semoga Melewati Hari Yang Menyenangkan Kita Lanjut Ke Yang Bawah Ini Ada Contoh Soal Ilpon Ini Maksudnya Gambar G Yang Tadi Kiak Terogamalo Almacen Gosel Goresifio Berarti Terogada Itu Masuk Mal Itu Kata Ro Berarti Pada Almacen Berarti Tepat Nen Yang Gosel Goresifio Pilihlah Pilihlah Hal Yang Tepat Pada Ini Pada Kata Yang Yang Masuk Pada Giep Ilbon Itu Dokdam Itu Wajangan Ibon Sebe Itu Sungkem Terus Sambon Sungmyo Itu Ziarah Terus Carie Itu Ritual Berarti Jongdaben Sabon Imitah Itu Ritualnya Ritualnya Korea Terus Yang Ibon Maksudnya Tandailah Tandailah Ek Jika Dareda Berbeda Terus Mion Jika Sama Itu Dengan Isi Di Atas Itu Tandai Bundar Yang Benar Bundar Yang Salah Itu Ek Ilbon Hangguk Esau Di Korea Solal Pada Tahun Baru Imlek Tokukul Moks Mida Ini Benar Ya Karena Pada Tahun Baru Imlek Itu Makan Kue Tok Berarti Tandai Yang Ini Ibon Hangguk Esau Di Korea Sehe Insah Halte Melakukan Salam Tahun Baru Ketika Jol Hamida Bersujud Ini Juga Benar Karena Salam Sambil Bersujud Terus Sambon Isaramun Orang Ini Imlek Hangguk Cinggu Teman Korea Jip Rumah Rho Ke Jodeh Hada Mengundang Sambil Semida Sudah Jadi Orang Ini Sudah Mengundang Rumah Teman Korea Pada Tahun Baru Imlek Padahal Dia Diundang Berarti Ini Salah Kita Lanjut Ke Budaya Atau Muna Budayanya Itu Hangguk Ke Myong Jol Hangguk Itu Korea Budaya Nya Myong Jol Itu Hari Raya Hari Raya Korea Budaya Ini Sangat Penting Jika Kita Mengetahui Budaya Akan Mudah Mengerjakan EPS Topik Solal Itu Tahun Baru Imlek Solaren Solal Tahun Baru Imlek Emliok Itu Kalender Bulan I Wall I Lo Berarti Bulan Satu Tanggal Satu Terus Han Itu Satu He Itu Tahun Satu Tahun Berarti Han He Itu Terus Si Jag Duita Itu Dimulai Nenggot Jukah Hada Itu Selamat Mion Sambil Ginyom Hada Memperingati Nal Itu Hari Imida Adalah Berarti Solal Tahun Baru Imlek Itu Adalah Yang Memperingati Sambil Jukah Hada Itu Mengucapkan Selamat Atau Ya Mengucapkan Selamat Jukah Hada Itu Selamat Yang Dimulai Satu Tahun Pada Tanggal Satu Bulan Satu Kalender Bulan Gajuk Dari Keluarga Keluarga Moyo So Berkumpul So Kemudian Carier Jine Itu Upacara Ritual Go Dan Orang Dari Kepada Orang Tua Orang Tua Seber Ham Berarti Sungkem Seber Hamyon Berarti Jika Sungkem Orang Dari Orang Tua Orang Tua Dok Dam Hada Berarti Memberi Wajangan Juda Juda Itu Berarti Memberi Wajangan Sida Itu Untuk Menghormati Lawan Bicara Go Dan Sepetun Ampau Jusikido Hamida Berarti Juda Memberi Juga Donya Ini Juga Berarti Memberi Juga Ampau Dan Memberi Wajangan Terus Gerigo Dan Solare Pada Tahun Baru Imlek Itu Hengbuk Sehebuk Mani Bateseo Itu Diatikan Semoga Mendapat Berkah Di Tahun Baru Satu Kalimat Itu Ranen Insah Hamida Insah Hamida Berarti Bersalam Bersalam Mengatakan Semoga Mendapat Tahun Semoga Mendapat Berkah Di Tahun Baru Kita lanjut Ke Bawahnya Jom Jom Wolde Burem Itu Perayaan Bulan Purnama Jom Wolde Burem Men Perayaan Bulan Purnama Melio Kalender Bulan I Wold Bulan Satu I Berarti Tanggal 15 Sehe Itu Tahun Baru Cot Itu Pertama Kali Jom Burem Dal Bulan Pertama Teda Itu Muncul Atau Bersinar Bisa Nen Itu Yang Narimida Adalah Hari Jadi Bulan Ini Perayaan Bulan Pertama Bulan Purnama Pertama Perayaan Bulan Purnama Itu Kan Adalah Hari Yang Muncul Bulan Purnama Pertama Kali Pada Tahun Pertama Kali Satu Tahun Pada Tanggal 15 Bulan Satu Kalender Bulan Saram Dern Saram Dern Berarti Orang Orang Dasot Kaji Berarti Dasot Itu Lima Kaji Itu Jenis Lima Jenis Kuxik Itu Biji Bijian Ro Itu Dengan Cita Ini Kali Tasernya Cita Itu Kalau Cita Nah Kalau Cita Itu Bisa Diharikan Membangun Atau Membuat Itu Okubab Itu Berarti Biji Bijian Nasi Yang Dibuat Dari Lima Biji Bijian Terus Malida Itu Kering Mengeringkan Nian Berarti Yang Namul Sayuran Yorehada Yorehada Ini Yorehada Itu Ini Sebenarnya Yorehada Ini Salah Salah Tulis Ini Berarti Masak Sayuran Yang Dikeringkan Dan Nasi Dengan Lima Biji Bijian Yang Dibuat Dengan Biji Bijian Lima Jenis Biji Bijian So Kemudian Moks Minta Makan Gerigo Dan Tangkong Ina Tangkong Itu Kacang Ina Atau Hodu Itu Ini Sejenis Ini Makanan Hodu Di sana Di Korea Terus Deng Seperti Gopcil Itu Kulit Tak Tak Hada Itu Keras Nian Berarti Yang Gion Gua Riu Itu Jenis Biji Bijian Gion Gua Riu Jenis Kacang Kacangan Ini Jenis Kacang Kacangan Yang Keras Terus Mok Nende Makan Jadi Gerigo Dan Makan Jenis Kacang Kacangan Yang Keras Atau Gopcil Kulit Seperti Hodu Dan Tangkung Atau Tangkung Atau Kacang Terus Irel Ini Berarti Burom Burom Itu Burom Kita Lewati Saja Nanti Saya Jelaskan Lagi Terus Ragu Hamida Oh Ini Seperti Ini Makan Ini Itu Dinamakan Burom Terus Burom Melke Ketika Makan Seperti Ini Itu Kan Mokemyon Jika Makan Jika Makan Burom Mum Itu Badan Busrom Itu Benjolan Senggida Itu Muncul Jianta Tidak Jianta Berarti Tidak Muncul Benjolan Pada Badan Jika Makan Burom Terus Iyagiga Itu Cerita Iyagi Cerita Ismida Berarti Ada Cerita Jika Jika Makan Burom Itu Tidak Muncul Benjolan Pada Tubuh Maji Makro Cusok Itu Hari Raya Panen Cusok Hari Raya Panen Kalender Bulan Par Wall Bulan 8 Sip Oil Itu Tanggal 15 Hanggawi Itu Persamanya Susok Ini Juga Hari Raya Panen Radu Ragudu Hamida Berarti Cusok Hari Raya Panen Ragudu Hamida Dinamakan Juga Hanggawi Pada Tanggal Tanggal 15 Bulan 8 Kalender Bulan Bersamanya Susok Berarti Hanggawi Terus Cusok Kedo Pada Hari Raya Panen Sangmyo Hada Berziarah Go Carirel Jine Upacara Leluhur Nende Koma Cusok Pada Hari Raya Panen Suwag Hada Suwag Hada Memanen Nien Berarti Sal Beras Terus Ro Dengan Sal Bab Bel Cip Go Berarti Sal Itu Beras Bab Itu Nasi Berarti Nasi Beras Cipta Itu Membuat Atau Menanak Go Dan Songpion Mandero Songpion Mandero Menbuat Kue Songpion So Kemudian Mok Semida Makan Geriku Dan Bame Pada Malam Hari Burum Dal Bulan Purnama Buda Melihat Mion So Sambil So Wonel Bilda Memohon Harapan Cusoke Berarti Depyujokin Itu Ciri Khas Depyujokin Berarti Ciri Khasnya Cusok Itu Noriro Berarti Ini Permainan Dengan Nol Itu Permainan Dengan Permainan Ganggang Sule Idnende Berarti Ada Ciri khasnya Susok Itu Ada Permainan Ganggang Sule Terus Inen Ini Bamedal Berarti Bulan Yang Malam Are Itu Bawah Yosongdel Itu Wanita Wanita Berarti Yosong Itu Wanita 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 Dong Grah Ke Dong Grah Ta Itu Melingkar Dong Grah Ta Melingkar Ke Berarti Dengan Son Itu Tangan Jab Ta Itu Memegang Atau Ya Memegang Jab Ta Itu Go Dan Noriro Burda Itu Menyanyikan Lagu Mion So Sambil Bingel Bingel Itu Berputar Putar Do Juga Norimida Adalah Permainan Berarti Ini Itu Adalah Permainan Yang Berputar Putar Juga Sambil Menyanyikan Lagu Dan Memegang Tangan Dengan Melingkar Para Wanita Wanita Pada Bulan Yang Malam Sekian Dari Saya Apabila Ada Kata Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Konel Suopi Kena Semida Suga Susemida Kamsah Hamida